assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kedatangan btb dari losweb ini kerusakannya short jika dipasangin coil ya dia dia tuh tulisannya short ya apa penyebabnya simak videonya sampai selesai ya ini kita cepetin biar enggak bosen nungguin kelamaan buka-buka baut tapi tutorial ini juga perlu ya jadi cara buka yang lebih enak ini saya pertama kali masuk jenis ini btb jadi dari losweb ini baru ini masukkan emang produk baru juga ya ini jadi Hai membongkannya pun ngeraba ngeraba masih takutnya kita kecongkel LCD ya Hai jadi bahaya kayaknya Hai caranya bongkar baut atas juga kita cepetin aja ini ya Hai seperti ini karena kalau nggak dibongkar bagian atas juga karena ada kabel ke-510 itu nyangkut ya kalau kita tarik holdernya ya Nah kita bongkar nah ini kita copot pakai solder kita copot dulu solderannya Hai gunakan solderan tuh yang 60 watt ya soalnya Hai di device ini sering Hai berantakan kalau timanya tuh enggak enggak rapih pemasangannya kalau soldernya itu enggak 60 watt jadi harus yang kuat tegakannya kalau potnya bagus dia tuh ngeleleh cepet ngeleleh dan pemasangannya pun rapi sering saya temuin service yang datang ke kami juga bekas dari teman-teman yang lain itu kadang timanya tuh enggak rapi ya sebab itu biasanya disebabkan karena soldernya yang kurang panas Oke ini kita buka kabelnya ya udah ini selesai Hai nah kemudian sekarang kita buka Holdernya ini kita cari-cari dulu selahnya Hai ini kita cungkil bagian atasnya ya Hai atas ini nah bayang ini saya kurang kuatnya Hai pertama kita atasnya dunia kita congkel ya Nah kita dongkrak sedikit congkel udah ada selah sedikit kita tahan ya jangan sampai kena LCD ya perhatiin LCD dan ini pelan-pelan aja ini saya masih ngeraba-raba nih biar jangan rusak ya sebab baru-baru-baru ini saya ngebongkar tipe ini ya cuma nanti yang udah nonton ini pasti lebih enak lebih paham nah ini ternyata kita kelemahannya itu kalau ngebongkar ini hati-hati di bagian pot chargingnya ya ya di pot charging ini Hai sedikit bermasalah akibat terlalu nempel sama casingnya kita buka dulu baut frame LCD ini ya ada bagian juga framenya juga nih kita copot Hai biasanya penyebab short kayak gini itu dari RDA awalnya awal dari RDA pertama pemasangan nggak benar dan kedua itu kadang OHM itu terlalu tinggi terlalu rendah ya jadi jatuh panas ya mendingan kalau model satu baterai kayak gini jangan pakai Hai koil yang Hai lebih tebal ya karena pembakaran itu lebih lama Hai malah si chipnya yang ke yang short akibat nahan arus panas yang tiplong kebakar di koil ini kita bongkar dulu bagian ininya hati-hati di LCD ya itu ada soket nanti bongkar sedikit dulu soketnya itu ada di bawahnya itu kita lihat kita copot soketnya dulu nih seperti nah ini soketnya kita copot ya Hai soketnya baru kita bisa copot jangan main asal tarik ya karena dia tuh sistemnya seperti itu Hai istimewa pemasangannya soket ya ini kita lepas Hai ini Hai ini chipnya Hai ini mesinnya dari Hai Btb Bylospep kita bersihin dulu pertama nih karena memang bekas leaking juga dan kita cari juga Hai bagian-bagian yang kira-kira penyebabnya bikin Hai short circuit circuit ini ya Hai niju itu bekas pemasang tadi ngebongkar di tingangkut di port charging ya nanti perhatian ya kalau bongkar itu nanti Hai pasti kendalanya di port charging karena dia tuh lebih lebih keluar dan kalau ngebuka itu pasti ketinggalanya kegeser kegeser sama casingnya dengan casingnya jadi seperti ya gini agar usah nanti kita perbaiki Hai ini untuk PR Hai nama juga baru pertama kali bongkar jadi ya wajar ada kesalahan karena ini memang pertama ya Hai ini seperti ini Hai mungkin ini video pertama yang review tentang pembongkaran dan ini Hai Wigbtb ini ya Hai ini kita lepas LCD nya kita perlu karena untuk ngecek ya ngecek-ngecek pakai LCD ya jadi lepas pun hati-hati ya Hai untuk LCD ini persamaannya banyak jadi quest juga sama Hai jenis-jenis yang seperti ini hampir sama cuman agak bedanya ada ada reda panjang di fleksibel LCD nya ya Hai jadi jangan khawatir LCD nya ada yang jual dan Hai masih terjangkau Hai pemasangannya lebih mudah cuman pakai soket Hai Hai kendalanya kadang LCD rusak itu ngegeber dia tua dan garis-garis atau mungkin pecah Hai dan tiba-tiba mati bisa juga karena tegangan yang enggak stabil di baterai Hai kadang baterai-baterai klon itu lebih kurang stabil ya Pak baterainya ya oke Hai nah ini kita cek dulu Hai sebelum kita ngerambak yang lainnya kita terus ngecek-ngecek-ngecek jadi Hai eh apa bisa juga karena ada mesin yang hangat komponen hangat gitu nanti ketahuan dari situ ya Hai Hai Oh ini Hai baterainya kurang bagus nih Hai pemasangannya kurang pas ya Hai Hai tampilnya kita cek di masih notemizer dan cuma kita pasangin pakai Hai RDA ya kita pasang RDA dia short circuit dia short circuit berarti memang permasalahannya bukan di apa-apa bukan di 510 dan memang ini dari chipnya yang bermasalah ini masih short circuit coba kita ganti pakai RDA lain apa sama short circuit juga tetap ya short circuit ini saya pakai RDA yang lain juga sama aja memang short circuit kita yakinin juga kita cek-cek terus nanti pakai ini RDA yang gak bisa mungkin coba ini mungkin karena ada kita cek semua tegangan ya tegangan semua kita cek biasanya ada yang jalur putus ini biasa ada yang jalur putus kita cek semua misalkan dia ada yang putus kita sambung ya oke ini disujud disini ada lampu ya ada akometer multitester kita cek semua jalurnya dari jalur dari jalur RDA nya ini ada tegangan dimasuk ya ini tegangan yang masuk sebenarnya cuman kenapa gak bisa baca gak bisa baca ini OAM seharusnya dimasuk oke kita selalu teliti ya ini biasanya ada yang drive drive juga biasanya ada yang ini ada tegangan sedikit ya ada naik dikit ini gerak dikit jadi kemungkinan masih di jalur-jalur sini ya untuk solusinya kita bisa trim ulang mungkin juga ada yang jalur putus makanya kita coba trim ulang jangan lupa kasih antek ya usahakan nanti timanya jangan sampai ada yang nempel ya nanti takutnya dia itu tambah shot kerusakannya beda lagi ini ada jalur-jalur ini bagian jalan LCD dan bagian belakang ini masuk ke bagian RDA sempat juga ini kami angkat semuanya cuman kemarin kami gak videokan di videoin cuman karena terlalu panjang kita sudah sempat ini cari semua dan dia shot itu di bagian kapasitor ya ini kapasitor udah kita cabut ini kemarin nah ini kapasitor kita cabut karena ada shot kita tekan dia shot nah ini biasanya ada jalur yang shot dari sini dan gak bisa ngebaca RDA itu dia putus ya oke semoga ini nanti kita cek lagi sekarang kita cek hasilnya tuh ini sekarang OHM udah kebaca sudah kelihatan 0,32 Ohm watts yang 48 coba kita firing gak shot lagi dan sekarang udah bisa firing terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati